. Kemana Marco Simic, predator yang hampir gabung persik ke diri. Saat bursa transfer Liga Indonesia dibuka, nama Marco Simic sempat diberitakan akan bergabung dengan persik ke diri. Hal tersebut diperkuat, setelah mantan rekannya, yakni Rohit Can, berhasil diamankan tim Macan Putih. Banyak yang mengklaim, nilai kontrak menjadi masalah utama, dalam kegagalan persik merekrut mantan persija tersebut. Padahal jika dilihat, persik ke diri bisa saja mendatangkannya, mengingat Marco Simic telah dilepas oleh manajemen persija Jakarta. Direktur teknik persik ke diri, Danilo Fernando pun buka suara mengenai isu tersebut. Danilo Fernando menyebutkan, bahwa persik ke diri tidak pernah mendekati sosok Marco Simic. Ia menilai Marco Simic bukanlah pemain diinginkan oleh Javier Roca. Sebagai gantinya, persik akhirnya merekrut striker asal Brazil, yakni Johan Derson untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Entah apa alasan manajemen, sehingga berani mengontrak mantan pemain Sao Paulo itu. Berdasarkan data dari Transfermark, statistik dari Johan Derson de Asis tergolong biasa saja. Dari tujuh klub termasuk persik ke diri, yang ia perkuat di level profesional, dirinya hanya mampu melesakan total 4 gol dan 4 asis, dari 54 laga. Sementara itu, Marco Simic telah kembali ke Eropa, dan melanjutkan perjalanan karirnya, dan saat ini bermain di Liga Serbia. Marco Simic berhasil direkrut oleh Ratniki, yaitu salah satu klub yang berkompetisi di Liga teratas Serbia. Sejauh ini, Marco Simic telah bermain sebanyak 3 kali, dengan sumbangan 1 gol bagi klub barunya itu. Bagaimana lanjutan format kompetisi BRI Liga 1 musim ini? PSSI masih belum memutuskan bagaimana nasib dan format kompetisi BRI Liga 1, yang akan digulirkan di akhir November mendatang. Namun, beberapa klub dan pemain sudah punya usul. PSS Sleman misalnya. Direktur utama PSS Sleman, yakni Andi Wardana, memberikan usulan agar kompetisi dilaksanakan dengan format seris, seperti di musim lalu. Kalau kandang dan tandang terlalu mepet, sehingga pelaksanaannya terlalu padat. Beda dengan sistem seris, dari satu kota lalu pindah lagi ke kota lain. Kita sama-sama berhitung dan pertimbangkan, ujar Andi. Berbeda dengan usulan yang disampaikan striker Gaek Madura United, yakni Alberto Gonsalves. Dia berharap format Liga 1 tidak diubah, dan tetap kandang-tandang. Menurutnya, format itu lebih adil, dibandingkan dengan konsep seperti musim lalu. Seperti diketahui, di musim lalu, Liga 1 terbagi menjadi 5 seri. Seri pertama digelar di wilayah Jabodetabek. Seri kedua dan ketiga, dimainkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian seri keempat dan kelima, diselenggarakan di Pulau Bali. Kalau main di satu tempat, lalu tim tuan rumah juara, tim yang lain akan komplain. Contohnya Bali United. Mereka juara setelah Bali dipilih menjadi tempat penyelenggaraan, seri keempat dan kelima. Jadi, saya pikir format itu sulit, jika harus kembali dipakai, ujar Beto Gonsalves. Mantan striker Persipura Jayapura itu menambahkan, pertandingan Liga 1 musim ini, masih menyisakan banyak laga. Masih ada sekitar 23 pekan yang harus dijalani. Jika kompetisi harus selesai April, maka 23 pekan itu harus dijalani dalam 5 bulan. Terima kasih telah menonton!